Sempat terkutus gitu, cuman ya alhamdulillah masih safe juga nomor aku, nomor aku yang lama itu masih ter-safe di Haji juga Terus aku sempat-sempat minal izin juga kan, udah teleponan, telepon balik juga ya alhamdulillah udah mencair sih ya udah enak Kita yang penting kan lebaran, yang penting momen lebaran untuk saling memaafkan, untuk saling mengingatkan, untuk kembali menjadi fitri kembali, untuk menjadi lebih ya Kita gak mau memutuskan sulat rohmi pada siapapun Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus menggabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini makin ramai guys, dengan Puput yang speak up soal Dodi Dan Haji Faisal pun menyambut dengan tangan terbuka kehadiran Puput Suderajat di kubunya Bahkan Haji Faisal langsung menelpon Puput dan membicarakan soal apa saja yang perlu disiapkan untuk melawan Dodi Suderajat dan Farhad Abbas Nah bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Terima kasih kita langsung dari wow keren puput dan Haji Faisal saling telepon gibahin Dodi bohong soal uang asuransi puput ex Ibu Tirif Vanessa Angel buka-bukaan soal dirinya dihubungi Haji Faisal saat lebaran ia menyambut baik tawaran Haji Faisal untuk bertemu di saat Dodi Sudrajat sedang disorot soal uang asuransi puput Pujiarti sempat mengukap kedok Dodi Sudrajat tak cuma menyindir nasib uang asuransi puput sempat membocorkan kalau ayah Vanessa Angel itu dulunya mencoba selingkuh dan ingin poligami tak hanya itu puput juga mengungkap kabar mengejutkan terkuat kalau puput dan Haji Faisal mertua Vanessa sempat saling telepon saat lebaran Hai Paji Faisal hubungi saya pas perjalanan ke Jakarta sempat telepon terus terputus-putus terus telepon lagi kata puput aku pesen ke Pak Haji nanti telepon lagi ya karena gak putus-putus tapi pas telepon lagi lancar ya saling meminta maaf nanti diagendakan silaturahim ke rumah beliau mungkin sekalian ketemu Gala puput mengaku kalau ia cukup kaget karena tiba-tiba dihubungi oleh Haji Faisal ia pun mengakui kalau dirinya dan Haji Faisal sudah saling berkomunikasi namun bukan untuk bergunjing soal Dodi Haji Faisal menghubungi puput demi membangun tali selaturahim yang sempat terputus udah telepon balik juga ya Alhamdulillah sudah mencair yang penting lebaran untuk saling memaafkan aku orangnya gak pernah mau memutuskan tali selaturahmi seru puput ya dulu namanya manusia ketika emosi ya sudah ya ya udah kita pengen damai-damai aja dan Alhamdulillah tidak memblokir WA saya selama ini hal ini mengungkapkan bahwa memang Haji Faisal tidak mau sebenarnya putus silaturahim dengan siapapun meskipun dulu sempat berkonflik panas tak tak sekedar mengungkap rencana silaturahim puput juga memberikan masukan buat Haji Faisal menurut puput sangat wajar jika Haji Faisal menanyai aliran dana asuransi Vanessa yang kabarnya sudah diserahkan semua ke Profesor Bambang Saputra dari kacamata aku pribadi kalau menurut aku sah-sah saja karena sebelum asuransi cair kita kesana Dodi minta tanda tangan Pak Faisal dan Bu Dewi sebagai syarat pencairan ini ya ini adalah syarat pencairan tetapi dibantah oleh Dodi bahwa meskipun tidak ada tanda tangan dari Haji Faisal dan Ibu Dewi tetap bisa cair karena gak ada hubungannya waktu itu kata Dodi jadi kalau menanyakan Pak Haji Faisal wajar saja kata puput puput juga sempat mengingatkan Dodi agar mempertimbangkan untuk membagi pada Galaskai namun hal itu tergantung dari sikap Dodi apapun yang terjadi kembali lagi ke Dedinya ikhlas dan tidaknya sempat dengar statement dia yang uang tersebut sudah diberikan ke seseorang kalau saya boleh bilang sih itu bohong banget kata puput saya hanya menuruskan bahwa saya tidak pernah menyentuh melihat memakan uang tersebut perkara percayaan saya pun bukan karena uang ada yang lebih fatal dari itu semua nah begitulah apa yang diungkap oleh puput Sudirajat betul Pak Haji Faisal hubungi saya karena pas ini ya pas aku mau otw balik ke Jakarta itu di berjalanan sempat telepon terkutus kan terus telepon lagi aku cuma kasih pesan Pak Haji sebentar ya telepon lagi karena saya lagi di kom mungkin agak putus-putus tapi pas telepon lagi alhamdulillah lancar ya ya minal izin wabah izin saling meminta maaf saya pun salah sama beliau mungkin ada salah saya beliau pun sama mengucapkan hal yang sama seperti itu tapi memang benar adanya Pak Haji udah telepon saya kita udah komunikasi insya Allah ya nanti saya diendakang lah karena saya diundang beliau untuk silaturahmi kemudian juga sekalian nanti pengen di Mugala siapapun masyarakat Indonesia kan seneng banget kan saya support banget doa ya Bismillah insya Allah nanti saya hadir atas undangannya Pak Haji ketika sempet kaget mah ketika ujuk-ujuk tiba-tiba Pak Haji Faisal sempet karena kita tahu hubungan dirimu dengan Haji Faisal sempet terutus gitu cuman ya alhamdulillah masih seh juga nomor aku nomor aku yang lama itu masih terseh di Haji juga terus aku sempet sempet minal izin juga kan udah teleponan telepon balik juga ya alhamdulillah udah-udah mencair sih ya udah enak kita yang penting kan lebaran yang penting momen lebaran untuk saling memaafkan untuk saling mengingatkan untuk kembali menjadi fitri kembali untuk menjadi lebih ya kita gak mau memutuskan selaturahmi pada siapapun aku orangnya gue pernah mau memutuskan selaturahmi terlepas terlepas dulu juga sempet Pak Haji kan agak sedikit pernah menyakiti dirimu juga gitu ketika ada agenda Pak Faisal datang ke rumah untuk mendenguk gala dirimu sempet dibilang kamu tuh gak ada urusan disini karena kamu cuman hanya ibu sambung ya namanya manusia ketika emosi mungkin sempet keluar itu memang-memang betul dulu-dulu sempet sembal mengucapkan seperti itu karena memang emosi juga cuman ya terlepas dari itu momennya udah momen lebaran siapapun yang minta maaf pasti dibukakan lebih dibukakan pintu segala-galanya lah Tuhan aja jangan maaf balik-balik